Tupolev Tu-95, yang juga dikenal sebagai BRD Kodenato, adalah pesawat pengebom strategis jarak jauh bermesin propeller yang dikembangkan oleh Uni Soviet dan masih digunakan oleh Angkatan Udara Rusia hingga saat ini. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang Tupolev Tu-95. Sejarah singkat, Tupolev Tu-95 pertama kali terbang pada tahun 1952 dan memasuki layanan Angkatan Udara Soviet pada tahun 1956. Ini adalah salah satu pesawat pengebom bermesin propeller tercepat dan paling ikonik di dunia. Spesifikasi teknis Mesin Tu-95 dilengkapi dengan 4 mesin turboprop Kuznetsov NK-12 yang sangat kuat, yang memiliki baling-baling yang besar dan efisien. Kecepatan Pesawat ini adalah pesawat bermesin propeller tercepat di dunia, mampu terbang di kecepatan jelajah yang tinggi. Jangkauan Tu-95 memiliki jangkauan operasional yang besar, memungkinkannya untuk melakukan misi jarak jauh dan patroli jarak jauh. Peran utama Tu-95 dirancang sebagai pesawat pengebom strategis jarak jauh dan mampu membawa berbagai jenis senjata, termasuk bom nuklir, rudal jelajah, dan bom konvensional. Selain peran pengebom, versi khusus Tu-95 MS-16 juga dapat digunakan untuk tugas perintis komando dan kontrol. Penggunaan Meskipun umurnya sudah cukup tua, Tupolev Tu-95 masih digunakan oleh Angkatan Udara Rusia untuk misi patroli udara jarak jauh dan tugas-tugas strategis lainnya. Pesawat ini juga telah digunakan dalam berbagai konflik dan konfrontasi selama perang dingin. Keunggulan Salah satu keunggulan utama Tu-95 adalah jangkauan operasional yang besar, yang memungkinkannya untuk melaksanakan misi jarak jauh dan menjaga kewaspadaan nasional di seluruh perairan internasional dan perbatasan negara. Pengembangan masa depan Rusia telah mengembangkan varian modernisasi dari Tu-95 yang disebut Tu-95 MSM, yang dilengkapi dengan sistem navigasi dan komunikasi yang ditingkatkan serta senjata yang diperbarui. Tupolev Tu-95 adalah pesawat yang telah lama berperan dalam kemampuan militer Rusia dan masih menjadi pesawat yang penting dalam patroli udara jarak jauh dan peran strategis lainnya. Boeing B-52 Stratofortress Boeing B-52 Stratofortress, sering disebut sebagai B-52, adalah pesawat pengebom strategis jarak jauh yang dikembangkan oleh Amerika Serikat. Ini adalah salah satu pesawat militer paling ikonik dan memiliki sejarah layanan yang sangat panjang. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang B-52 Stratofortress. Sejarah singkat, B-52 Stratofortress pertama kali terbang pada tahun 1952 dan mulai digunakan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat atau USAF pada tahun 1955. Pesawat ini pertama kali digunakan selama perang dingin dan telah mengalami berbagai pembaruan dan peningkatan selama bertahun-tahun. Spesifikasi teknis Persenjataan B-52 dapat membawa berbagai jenis senjata, termasuk bom nuklir, bom konvensional, rudal jelajah, dan senjata presisi. Kecepatan Meskipun bukan pesawat supersonik, B-52 memiliki kecepatan jelajah yang baik dan jangkauan yang besar. Jangkauan Pesawat ini memiliki jangkauan yang sangat besar, memungkinkannya untuk melaksanakan misi jarak jauh dan menjaga kemampuan global. Peran utama B-52 awalnya dirancang sebagai pesawat pengebom strategis nuklir, tetapi telah diadaptasi untuk berbagai peran, termasuk serangan konvensional presisi dan pertahanan udara elektronik. Ini juga digunakan dalam peran perintis komando dan kontrol serta misi pelatihan. Penggunaan B-52 Stratofortress telah digunakan oleh USAF dalam berbagai konflik dan operasi militer, termasuk Perang Vietnam, Perang Teluk Persia, Perang di Afganistan, dan Perang Irak. Keunggulan Salah satu keunggulan utama B-52 adalah kemampuannya untuk membawa beban senjata yang besar dan beragam serta kemampuan operasional yang luas. Meskipun usianya yang panjang, pesawat ini terus ditingkatkan dengan teknologi terbaru, menjadikannya alat yang efektif dalam proyeksi kekuatan militer AS di seluruh dunia. Masa depan, meskipun pesawat ini telah berusia lebih dari setengah abad, ada rencana untuk memperpanjang masa penggunaannya hingga setidaknya tahun 2040 dengan pembaruan dan pemeliharaan terus-menerus. B-52 Stratofortress adalah pesawat pengebom strategis legendaris yang tetap menjadi elemen penting dalam proyeksi kekuatan militer Amerika Serikat dan telah menjadi ikon dalam sejarah penerbangan militer. Terima kasih telah menonton!